Intro Kuningan melepas secara resmi kontingen Porporof 14 Jabar pada selasa pagi di Pendopo. Berkacah dari pengalaman sebelumnya, Bupati Aceh Purnama optimis Kuningan bisa masuk sebelum besar perolehan medali. Untuk itu pihak yang mempercayakan Wabup Rido Suganda untuk memimpin kontingen yang berjumlah 382 anggota. Terdiri dari atlet putra 226 orang, atlet putri 101 orang. Sisanya merupakan pelatih, manajer, medis dan sejumlah pendukung. Menurut Bupati, dukungan PMKP dilakukan semaksimal mungkin bagi setiap cabur, baik selama masa latihan hingga pelaksanaan Porporof. Tadi saya menyampaikan target dan ini menjadi harapan kita semua ya bertahan di pusat 10 besar dan raih prestasi menuju prestise dengan sportif itu aja. Jangan hero-kan apapun juga, persiapan sudah cukup, administrasi kita sudah baik. Fasilitas seadanya tapi ikhlas. Bagi yang berprestasi, bagi yang mengukir medali ada ribut aja. Ributnya berapa nanti? Kita buktikan dulu prestasi ini. Usai menerima bendera, Ketua Kontingen Muhammad Ridho Suganda menjelaskan, Guningan berpeluang mengumpulkan 30 emas, 37 perak dan 15 perunggu di pekan olahraga 4 tahunan tersebut. Porporof Jabar menggelar 78 cabang olahraga dengan 140 nomor pertandingan. Rencananya dibuka secara resmi oleh Gubernur Jabar pada 20 November di Stadion Ciamis. Edo menyatakan kesiapan atlet Guningan sendiri dijadwalkan berpartisipasi pada 25 cabor dan 180 nomor pertandingan. Adapun pemerangkatan kontingen dilakukan mulai 4 November mendatang. Dalam acara pelepasan ini hadir jajaran pengurus Koni Guningan yang dipimpin oleh Enai Sunario. Hadir pula jajaran Forkopimda beserta sejumlah pimpinan SKPD. Yang tertinggi-tingginya oleh karenanya saya mohon doa dari seluruh warga masyarakat, Kabupaten Guningan untuk bisa menambah semangat kita, semangat juang kita bersama. Ya target kita mudah-mudahan masuk 10 besar lagi karena target sebelumnya 10 besar. Tapi mudah-mudahan nanti perolehan medalinya juga bertambah karena kita juga ada beberapa atlet yang menjadi atlet. Ya tambahan seperti tenis lapang dan lain sebagainya akan ada potensi untuk bisa menulang mas. Jadi insya Allah ya kita semua bisa lebih baik lagi prestasi. Bubut Sihabudin, RCTV, Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.